Pendaftaran calon kepala daerah dalam pilkada serentak telah berlangsung pada tanggal 26 hingga 28 Juli 2015. Nantinya jika dalam satu wilayah kabupaten kota hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar, maka KPU akan memperpanjang masa pendaftaran 10 hari. Dan akan ditambah 3 hari jika masih tetap hanya satu pasang calon. Ditemui usai melantik pejabat Eselon II di lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan di Jakarta, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengatakan, bila di suatu wilayah dalam masa perpanjangan hanya ada satu pasangan calon, maka pelaksanaan pilkada serentak ditunda hingga tahun 2017. Politisi PDIP ini menambahkan saat ini ada 13 daerah yang belum memiliki lebih dari satu pasang calon kepala daerah. Namun dirinya optimis, hingga batas waktu yang diberikan KPU akan ada pasangan yang maju dalam pilkada serentak nanti. 269 kalau muncul 13 sampai 14 daerah yang sampai nanti tidak mungkin. Tapi saya yakin ya, Wong Surabaya yang Sabtu malam aja gak akan mungkin muncul, bisa muncul kok. Tingkat-tingkat 2, Pandeglang, Kerawang, sudah tahu-tahu Mas Saan Mustafa juga, eh daftar juga. Saya kira, saya optimis kok sampai yang 13 daerah itu akan bisa punya minimal sepasang calon. Memang ada hal yang akan kita koreksi, misalnya calon perseorangan itu kalau bisa sama-sama tidak didahulukan. Sejumlah daerah yang berpotensi melahirkan calon tunggal pada pilkada 2015 nanti, diantaranya kota Surabaya, Kabupaten Banyuwangi, Kota Blitar, serta beberapa provinsi dan kabupaten kota lainnya. Rencananya pilkada serentak akan digelar pada 9 Desember 2015 di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota. Dari Jakarta, Widi Prabowo, dan Ketut Sumadiase melaporkan.